Halo Halo teman-teman kita lanjutkan edukasinya di tutorial RDP Priya teman-teman ya oke baiklah teman-teman yang setia di channel ini dan yang like komentar ya subscribe share di channel ini dan saya terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mendukung channel ini dan menambah semangat untuk saya membuat RDP-RDP Priya lainnya ya untuk para pemula ya teman-teman ya jadi disini saya akan coba share trik iya trik untuk RDP gratis teman-teman ya seperti biasa kita masih membahas RDP gratis bias Nah nanti kita akan bahas untuk tutorial YouTube ya tutorial YouTube untuk rr-e jam tayang sama subscribe ya Hai orang baiklah teman-teman kita akan lanjutkan disini untuk RDP gratisnya kita akan masuk ke collab 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 Google ketikan collab Google seperti ini teman-teman kita masuk ke collab Google lalu teman-teman semua masuk disini kita delete dulu aja karena ada caci untuk sebelumnya kita notebook baru Nah baiklah teman-teman kita lanjutkan lagi disini kita pakai script yang sudah didesain sedemikian rupa ya biar si RDP ini berjalan Hai harusnya disini dia memakai kartu kredit dan disini sudah di ini ya ini berbayar teman-teman tapi ini kita colok dari dalam ya ibaratnya ya jadi kita nggak perlu lagi Nah kita klik play kalau udah scriptnya udah ditempel copy paste lalu play Hai dan ini bener-bener gratis teman-teman ya ini ini nggak berbayar ya Nah kolom ini diam dia meminta ngrok ya lalu kita daftar aja ngrok ngrok Hai nah seperti ini temen-temen kita ada di ngrok ya kita cari ngerok ya nggak pakai e ya gmail kita teman-temen get free ya klik get free lalu disini gmail aja ini temen-temen boleh pakai apa aja boleh tapi disini saya memakai gmail asli teman-teman ya karena ini untuk edukasi kalau untuk teman kalian bikin banyak itu temporari juga bisa temen-temen Hai jadi ibaratnya saya tunjukin nanti ya cara bikin ngroknya biar teman-teman punya banyak token dari ngrok ya Nah di sini kita pastikan disini kita pastikan Oke paste lalu enter Hai lalu kita pilih seleksi disini kita pilih seleksinya disini boleh apa aja disini us-euro lalu ap asia-pasifik ya temen-temen au nah disini saya paling ap aja temen-temen teman-temen Asia Pasifik karena saya orang Asia ya temen-temen Oke teman-temen biar nggak ini ya kayaknya lebih nyaman di Asia ya Hai ip-nya ping-nya enggak terlalu jauh nah kita tunggu dia sedang menginstalasi Windows nya temen-temen eh sistem ya karena disini bukan Windows disini dia Ubuntu temen-temen Hai dan disini dia kita tunggu beberapa menit enggak lama kok temen-temen ya palingan dia dua atau tiga menit kadang empat menit juga ya tergantung koneksi teman-teman juga Oke begitu kita tunggu teman-teman sampai dia keluar keluar ke sirian number karena udah diset untuk password dan untuk servernya ini dia sedang dibikin ya dia sedang instalasi server nah sebelumnya kita pergi dulu ke VNC Ayo kita download dulu VNC karena ini koneksinya memakai VNC nah teman-teman semua download di sini Hai di websitenya langsung tergantung teman-teman memakai OS apa ya misalkan disini pakai macentos ya kita kita klik macentosnya Nah kalau disini kita pakai Windows kita klik Windows kalau Android juga disini kita pakai Android ya Android Iya seperti itu teman-teman kalau saya pakai Windows saya mau download aja di sini udah lagi proses mendownload dan ini selesai ini udah selesai dan kita bisa dibuka teman-teman kayak gini kita tinggal run aja karena di sini saya udah instalasi jadi saya nggak usah install ya kalau teman-teman boleh diinstal kita tunggu ini sampai ini benar-benar selesai ini masih lima menit masih lama untuk video ini sekitar 10 menit dah ya cukup ya teman-teman karena enggak terlalu lama dan kita enggak terlalu jenuh untuk nonton videonya teman-teman simak sampai habis dan disini Hai semuanya telanjang teman-teman scriptnya itu semuanya telanjang ya teman-teman nah ini scriptnya Hai dan ini udah bisa nanti di-compile boleh nanti saya share aja di kolom deskripsi untuk scriptnya ya lalu kalian itu tinggal baut aja load Hai nah disini upload upload ke notebook yang kosong ya Nah di sini nanti tinggal kalian play aja nanti saya bikin semudah mungkin untuk para-para pemula ya yang nyari-nyari gratisan dan kalian enggak perlu kemana-mana di channel ini kemungkinan besar akan share terus semua trik dan metode-metode tentang teknologi ya teman-teman jadi jangan lupa subscribe klik tanda lonceng biar kalian dapat update-an terbaru dari channel ini lalu klik like komen share juga teman-teman ke teman-teman kalian biar enggak Hai mubah ya ilmunya jadi semua orang itu harus tahu ya jadi kita nyari yang gratisan-gratisan itu selama ada yang gratisan kenapa harus beli itu temen-temen nah kita hampir selesai di sini RAM udah udah-udah kebentuk disk juga udah ada space space disini udah siap ya jadi kita tinggal lanjutkan ke langsung ke Windows-nya teman-teman baik ke Ubuntu nya nah disini dia udah udah ada servernya kita copy kan ini ini server kita ctrl-c ya ctrl-c lalu kita masuk ke PNC lalu kita masuk ke PNC lalu pastikan PNC nya disini seperti ini Nah kalau teman-teman pakai versi PNC yang seperti ini sebentar temen-temen ya klik PNC aja disini ada versi yang seperti ini juga kalau saya ambil nah ini versi ini sama aja temen-temen kita paste disini lalu kita enter ya Nah di sini dia meminta dia udah 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 masuk seperti ini lalu dia meminta password ya Nah di sini kita copy kan passwordnya disini saya udah udah set langsung ya jadi keluar passwordnya dia 1-8 temen-temen lalu kita pastikan di kolom password Hai dan kita oke lalu kita tunggu dan ini udah masuk ke Ubuntu hadis ini eh eh rdv-nya free temen-temen temen-temen gratis ya ini enggak berbayar Hai dan disini kita bisa YouTube Oke kita udah masuk YouTube disini kita bisa cek IP dan kita berjalan di YouTube temen-temen kita bisa offline di YouTube dan bener-bener disini meskipun gratis tapi enggak murahan temen-temen ya ini speednya kita cek aja temen-temen untuk speednya kita cek ini sambil jalan aja dia sambil jalan seperti itu untuk IP nya kita cek IP oke nah ini untuk IV nya kita lihat IV nya itu dia ada di 202 itu biasanya Amerika ya temen-temen dia ada di cloud ini di cloud karena kita memakai collab cloud dan disini United status ya artinya USA ya Amerika Serikat ya temen-temen lalu kita pindah lagi tab kita tes speed nah lalu kita masuk ke speeddash Oklahoma biar dia kelihatan ya meterannya dan angkanya-angkanya itu kelihatan IP kita itu dari cloud temen-temen ya IP kita itu dari cloud dan ini bener-bener RDP gratis enggak berbayar tapi enggak murahan temen-temen ya disini speednya itu kenceng banget temen-temen karena yang saya tahu RDP-RDP dari cloud itu memang dia Hai number one deh ya jadi untuk speed dan kekuatan mesinnya itu udah bagus banget ya temen-temen ya untuk kekuatan CPU nya itu bagus banget untuk di cloud ya jadi saya sarankan juga temen-temen kalau ada yang mau beli RDP RDP ya sewa RDP maksudnya untuk satu bulan atau satu tahun kalian boleh sewa di cloud ya karena serpernya itu sangat bagus temen-temen ya Hai dan ping juga CPU nya itu memang benar-benar dia memang bagus banget temen-temen ya untuk speed ya speed internet semuanya itu sangat bagus ya kalau kita di load itu semuanya bagus ya dan di yang lain juga memang bagus temen-temen cuma saya lebih merekomendasikan yang memang dia udah teruji kita enggak masuk yang enggak naik ya teman-teman ya enggak tahu ya kita lihat aja kita lihat aja dia berjalan atau enggak ya speed testnya di langsung di websitenya kalau enggak berjalan kita bisa pindah aja kita bisa pindah kalau enggak mau koneksi karena disini banyak iklan mungkin ya temen-temen jadi dia kebatas Hai jadi nah dia udah berjalan Hai lihat speednya temen-temen lihat speed dari RDP ini Hai ya jadi ini gratis tapi dia enggak murahan temen-temen ya untuk speednya itu ya kenceng banget lah ya untuk sekelas Ubuntu seperti ini temen-temen dan pingnya agak cukup lumayan gede ya karena ini jauh banget ya koneksi saya sama di US ya si itu cukup jauh tapi segini udah cukup lumayan temen-temen ya udah cukup lumayan biasanya tuh satu giga tapi entah kenapa sekarang pingnya itu tinggi banget ya Oh biasanya itu dia dapet pingnya kecil-kecil ya kayak dua tiga temen-temen ya ini entah kenapa hari ini mungkin jauh ya ini country linknya mungkin kayak gini Hai jadi ya seperti itu temen-temen dari saya ya nah ini kita lihatlah habisin dulu deh ini ya kita habisin dulu speed dari sini ini Hai dan ini RDP nya bener-bener udah jadi teman-teman ya ini RDP tuh kan itu komputer saya teman-teman dan ini RDP ya RDP Ubuntu ya teman-teman Hai nah seperti itu teman-teman coba dilihat ya teman-teman kita bisa masuk seperti biasa seperti komputer biasa Hai ini kecil depinya itu jelek ya teman-teman nah coba saya tunjukkan ke teman-teman semua Hai ini bener-bener RDP bisa dijalanin kayak komputer seperti biasa teman-teman kita bisa masuk ke home dan aplikasi yang kita download itu ada di kalau di folder download ya meskipun ini Ubuntu kita bisa masuk ke sana misalkan umpamanya kita download apapun dia masuk ke download dan ini untuk settingannya ya Ubuntu nya Hai ini untuk settingannya jadi teman-teman semua tinggal pakai aja dan scriptnya nanti saya siapin di deskripsi teman-temannya ini udah 14 menit juga oke segitu aja teman-teman dari saya di channel yang baru ini ya teman-teman ya channel kentang ya teman-teman dan mudah-mudahan saya akan perjuangkan channel ini biar tetap berjalan dan eh tetap maju ya teman-teman di channel ini ya jadi Hai nah ini dia keluar tag-nya Oh oke channel ini udah lumayan banget udah lumayan untuk sekelas satu minggu usianya satu minggu dia cukup lumayan bagus dia udah subscribe-nya udah 621 ya dan penontonnya juga cukup lumayan temennya kalau dilihat dari sini udah lumayan juga ya ada yang 2000 juga nah terima kasih banyak teman-teman ya untuk yang sudah subscribe udah like komentar dan share channel ini dan mudah-mudahan semuanya dibalas sama yang di atas ya teman-teman dengan kebaikan juga ya teman-teman sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai